Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel buku kristanto kitchen Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa, bahan seadanya, hasil istimewa Kali ini mau bikin soto ayam, tapi ngerti gak sih rek? Pake rice cooker aja ya, jadi dicampur-campur aja sekali tutup udah jadi Rasanya enak banget rek Pertama kita siapkan rice cookernya ya rek ya Ini aku pake rice cookernya dari mitu rek ya Ini digi rice R12 terbaru rek Ini ada ayam, kemudian pake bumbu soto yang instan Aku pake merek ini harganya 2000an kalo gak salah rek Kemudian kalo bumbunya udah masuk, kita tambahkan ini ya bikin wangi rek Bawang merah goreng ya, bawang merah biasa digoreng Kemudian ada bawang putih goreng Kemudian ada daun bawang, daun seledri, daun salam, sereh, daun jeruk Bumbunya ini kita kasih garam Kita kasih gula sedikit aja ya rek ya, kalo gak suka manis di skip aja Sama masako rek ya, kalo kalian mau pake micin juga boleh Sama aku kasih desaku kunyit bubuk biar lebih kuning dikit ya Tinggal dituang aja airnya ya rek ya Ini aku pake kurang lebih 700ml lah rek Pokoknya sampe agak naik, agak terendem gitu loh rek Kita aduk tercampur ya, sampe rata banget seperti ini Kita aduk, kemudian tinggal kita tutup rek Ini ya udah wangi banget rek ya, ketambahan rempah-remah makin wangi rek Karena aku pake mito digirais R12 ini rek, praktis banget rek Karena ada pilihan menu ya, menunya itu ada pilihan STEW, STW itu loh rek Ini bisa buat soto gitu-gitu rek pokoknya rek Tinggal ditunggu aja ya, ini auto ayamnya jadi super empuk kayak di presto rek ya Tinggal dimasukin semua bahan, diaduk, ditutup, ditunggu Tinggal kalian bikin kondimen lainnya rek Nasi putih, keripik kentang, koya, ya mantul banget rek, cepet banget rek ya Super-super praktis rek, yang gak bisa masak pun jadi bisa ya, dijamin 100% Ini aku bikin koyanya pake gerupuk udang Sama pake bawang putih bubuk, eh bawang putih bubuk, bawang putih goreng rek Ini tinggal kita coper aja sampe halus-halus agak kasar gitu loh rek Untuk penyajiannya disini aku pake bihun, boleh pake nasi Terus tinggal dikasih kol yang udah diiris-iris Tinggal dituang aja deh kuah sotonya seperti ini Terus dikasih satu bagian ayam ya rek ya Terus ini aku mau kasih keripik kentang Karena ini enak banget Terus ditaburin pake koya yang udah kita bikin sendiri Jangan lupa telur rebus setengah potong Jeruk nipis sama daun seletri Udah ini enak banget rek ya Dimakan pake nasi juga enak banget rek ya Hujan-hujan bikin gini ya Dijamin, nagi banget Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya